hai oke halo teman-teman kembali di channel hollyboy abdi pro kali ini masih berkutat dengan mod grafik di game GTA 5 ya guys ya tapi untuk kali ini gua bakal kasih tahu cara atau tips and trick agar GTA 5 kalian lebih colorful tanpa menggunakan mod grafik wede mantap ya menggunakan apa bang namanya aplikasinya Nvidia game filter atau GeForce Experience Oke untuk tutorial installnya ada di akhir video jadi simak videonya sampai selesai ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat nih ini gua tanpa mod grafik ya guys ya gua tidak install mod grafik apapun dan menggunakan Nvidia game filter saja Oke jadi gua jelasin dulu sedikit apa itu Nvidia game filter filter ini adalah aplikasi bawaan dari VGA Nvidia ya guys ya dan ini bisa digunakan untuk kalian yang menggunakan VGA Nvidia kalau AMD gua nggak tahu caranya ya jadi silakan kalau kalian yang menggunakan VGA Nvidia terus kalian PC atau laptopnya low-end atau kalian tidak mau pasang mod grafik ini cocok banget banget bagi kalian ya guys ya langsung aja disini untuk membuka fiturnya kita bisa pencet alt F3 dah nah nanti bakal muncul seperti ini game filter gua langsung matiin aja ya kalian bisa lihat perbedaan seperti apa gua matiin nah ini dia tanpa game filter ya guys ya atau original dari geng bta-5 nya bakalan seperti ini kalau kalian pertama kali main GTA 5 ini nanti bakal kayak gini guys nggak ada sama sekali warna yang keluar ya atau bosan boring ya guys ya dan langsung aja disini kita aktifin lagi disini untuk preset satunya nah ini dia gimana cara untuk nge-preset ini guys jadi gua udah punya preset sendiri jadi silahkan kalian bisa tiru aja ini yang pertama ada brightness and contrast ya Nah ini dia kalian nanti bisa samain aja ya guys ya dengan preset yang gua pakai silahkan videonya kalian bisa pause aja nah ini untuk brightness and contrast terus disini ada serpent plus ya guys ya nih seperti ini serpent plus terus ada detail detailnya seperti ini ya nih ada serpent charity blablabla silahkan kalian ikutin aja dan yang terakhir gua pakai color ya guys ya seperti ini ini preset yang gua pakai kalian bebas ya kalian bebas ya mau custom mau dicerahin diapain sendiri terserah kalian jadi ini adalah preset yang gua pakai terserah kalian mau edit atau mau custom sendiri bebas ya guys ya oke nah ini dia langsung aja kalau sudah disini kalian bisa pencet down nah gimana cara nambahinnya disini ada ada air filter ya guys ya Nah ini air filter gini nanti kalau kalian sudah bisa langsung kalian pencet down seperti ini dan langsung bisa kalian mainin guys lihat ini kelihatan banget warnanya jadi keluar seperti menggunakan mod grafik ya padahal ini enggak ini bawaan langsung dari VGA yang gua pakai itu NVIDIA ya namanya GeForce Experience atau NVIDIA game filter nah FYI anjay FYI jadi for your information gua sudah menggunakan NVIDIA game filter ini dari dua tahun yang lalu ya guys ya sebenarnya dari dulu gua nggak pernah pakai mod grafik ya baru bulan-bulan ini nih bikin video yang sebelumnya kan pakai mod grafik ya padahal deh dulu gua tidak pernah sama sekali menggunakan mod grafik nih kecuali NVIDIA game filter ini guys karena ini kelihatan banget ya ini kontras banget nih gua off-in lagi ideh ini lihat nih ini jelas banget beda guys beda sumpah udah bedanya udah beda jauh banget ya ini di off-in dan untuk di on-innya lagi langsung kita masukin Oke kita down dan ini dia berbedaannya dari segi warna terus jadi lebih colorful pokoknya ini mirip-mirip redux cuman ya ini kan untuk memperbanyak warna aja tidak memperhalus tidak menjernihkan ini cuman menambah ton warna itu seperti itu ya guys ya Oke langsung aja kita ke tutorial installnya ya guys ya let's go Oke jadi pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya ntar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini namanya GeForce Experience langsung kita download di situs resminya Nvidia.com jadi kalian nggak usah takut kena virus atau apapun karena ini udah terjamin guys Oke terus apa saja fitur dari GeForce Experience ini jadi disini kalian bisa capture nih disini terus bisa share videonya bisa screenshot bikin tamel juga enak disini terus juga bisa live stream tapi gua belum pernah coba nanti silahkan kalian coba sendiri aja dan disini kalian bisa record secara offline ya guys ya kalian bisa record game menggunakan GeForce Experience ini dan yang terakhir itu yang paling mantep ya yang tadi gua sudah praktekkan yaitu Nvidia game filter jadi menambah ton warna di semua game yang yang ingin kalian mainkan Oke langsung aja untuk syaratnya yang penting kalian menggunakan VG nya Nvidia guys kalau misalkan AMD yaitu beda server lah intinya menggunakan Nvidia Oke langsung aja disini bisa kalian download nah ini ukurannya sekitar 125 Mega an jadi kalian bisa download aja santai setelah kalian download ya kalian langsung aja install secara normal ya guys ya tinggal next 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 seperti itu pokoknya kalian pasti udah pada pinter ya guys ya setelah diinstal nanti bisa buka aplikasinya Nvidia GeForce nya nah sebelum masuk sini pasti nanti kalian disuruh untuk login atau bikin akun nah kalian tinggal kaitin aja dengan akun email kalian Nah setelah masuk nanti di fitur homenya disini ada game-game yang sudah kalian install dan ini semuanya udah support sama Nvidia game filter ya jadi aman mantep banget di sini ya guys ya setelah itu kalian harus pergi ke driver sini guys nah disini kalau kalian di sini ada tulisan update ya silahkan kalian update kalau misalkan tidak ya udah bisa kalian langsung ke menu setting aja ya guys ya karena ini wajib terus update terbaru kalau misalkan nggak update nanti jadi biasanya Nvidia game filternya nggak akan muncul jadi pastikan disini sudah tidak ada tombol update ya guys ya atau kalian bisa cek manual disini setelah itu pergi ke setting lalu ke general ya guys ya Nah disini ada tulisan enable experience fitur pastikan disini kalian dicentang ya guys ya setelah itu kalian bisa Scroll kebawah dan ini ada in game overlay pastikan juga disini kalian udah aktif ya guys ya kalau tidak aktif nanti game filternya tidak akan berfungsi ketika kita bermain game Oke setelah itu ini sebenarnya sudah beres tapi banyak fitur yang bisa kalian gunakan juga ya silahkan kalian bisa oprek aja satu persatu karena gua fokusnya di Nvidia game filter Nah ini juga udah bisa kelihatan nih spek PC kalian spek laptop atau PC kalian semua sudah tertera disini jadi silahkan kalau kalian nanya Bang spek PC lu apa ya ini dia spek PC gua ya guys ya Oke terus untuk menggunakannya gimana setelah kayak gini Bang ya kalian disini bisa tinggal close aja lalu kalian bisa main game setelah dalam game tadi gua udah jelasin tinggal pencet alt-f3 nanti keluar game filternya Oke kayaknya segitu aja simple banget apalagi kalian yang memiliki spek PC low-end dan juga PC kentang kayak gua nggak mau pakai mod grafik cocok banget menggunakan tone warna dari Nvidia game filter ini kayaknya segitu aja jangan lupa like comment subscribe bye bye yow